Ini dia, bahannya tipis sekali loh ini, buset, ini kayak 30S gila ini Dan ini ukurannya M, gue udah curiga memang ukuran bakal kecil banget Seperti merchandise-merchandise di Indonesia pada umum ya Atau clothingan brand pada umumnya, dimana itu kalau M kecil banget bos Hari ini kita bakal ngecek official merchandise-nya Sela on 7 Nah, di depan gue udah ada bungkusan official merchandise dari Sela on 7 Sela on 7 ini memang brand yang legendaris ya menurut gue ya Karena lagu-lagunya emang klasik dan timeless banget ya Kalau lagunya udah diputer, semua orang bisa karaoke bareng tuh Nah, langsung aja kita lihat di depan gue Udah ada official merchandise ya Dan disini dibungkus seperti ini ya saat dikirim di gue Jadi bungkusnya kayak amplop kertas gitu Warna putih aja dan cukup minimalis menurut gue Karena disini cuma ada logo Sela on 7 Abis itu ada tulisan official merchandise dan juga logo Sela on 7 Dan juga alamat dari mereka nih Jalan Garuda 117 Amanukan Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta 55283 Indonesia Ada juga email, Twitter, dan juga phone dan fax Masih pake fax ya Oke, ini dia, di belakangnya juga ada kayak social medianya Sela on 7 Langsung aja kita buka karena dia disolatip doang Jadi tinggal kita seset aja dengan pisau ku ini Langsung kita keluarin dari amplopnya ini Ini gue beli 3 merchandise Nah, disini ada notanya juga Oke, ada sticker-sticker juga Sticker-nya dapet lumayan banyak, dapet 3 sesuai dengan itemnya Jadi sticker seperti ini, Sela on 7 Dan juga disini ada notanya nih ya 150 ribu untuk kaosnya ya Dua, gue beli kaos 150 ribu Dan juga sweatshirt 350 ribu Jadi total 650 ribu ya untuk merchandise ini Kita langsung liat aja di bungkus plastiknya Plastik yang lumayan tipis Dan seperti ini, gue beli warna navy Mist sama warna maroon seperti ini guys Kita coba dari yang warna navy dulu kali ya Oke, seperti ini untuk bungkusannya Ini agak tipis tapi bukan yang kayak tipis banget Cuman emang lecek aja ya Tapi menurut gue, walaupun kayak gitu Lipatannya rapi, terus kayak packagingnya kata-kata rapi juga Dan kita langsung liat aja seperti apa Ini dia, bahannya tipis sekali loh ini Buset, ini kayak 30S gila ini Dan ini ukurannya M, gue udah curiga memang ukuran bakal kecil banget Seperti merchandise-merchadise di Indonesia pada umum ya Atau clothingan brand pada umumnya Dimana itu kalau M kecil banget bos ya Kayak punya lu bajunya Ini dia ukurannya M Dan disini harganya 150 ribu, color navy Harusnya gue beli L, cuman emang L nya tuh pada abis Jadi kayaknya emang orang tuh udah berasa juga Oh gak kecilan nih gue kalau pake M Jadi mending pake L, jadi L nya abis Dan ini M ini kecil banget sih Nah disini tulisannya Sheila doang Dan juga disini O Nah 7 nya gue gak tau nih, ada dimana 7 nya hilang nih ya Dan juga tulisannya 1966 Jadi band nya ini dari tahun 1996 Seumur gue, buset 27 tahun bos Nah disini juga ada kayak woven nya gitu Dijahit tapi agak miring ya Harusnya agak lebih lulus lagi Sayang banget nih Dan juga tulisan Sheila on 7 1996, finest quality, authentic stuff, superior goods Apakah dia sesuai dengan klaimnya, superior goods Dari bahan oke sih ya 30S Nah kalau gue sih sekarang udah gak terlalu suka yang setipis ini ya Tapi mungkin masih banyak yang suka yang bahan tipis kayak gini Dan juga untuk cutting-annya ini regular banget Pasti akan sangat kecil di gue Tapi untuk kaos band ya Kaos band Sheila on 7 Ya harusnya masih oke lah ya Dan hand tag nya kayak gini tadi ya Hand tag keras juga Ada SHL on 7 Merchandise 507 Dan juga disini ada woven nya M Dan juga SO7 Untuk woven nya sih rapi ya menurut gue ya Dan disini juga petunjuk pecucian nya Sekalian jadi satu sama woven ukurannya Dan juga untuk bagian dalamnya Apakah ada lagi detail-detail Petunjuk pecucian juga tidak ada ya Dan juga untuk kolarnya agak kecil juga Ini agak nyekek ya Ini kolarnya kecil banget sumpah Ini kayaknya nyekek banget sih makanya ya Di belakangnya polos aja seperti ini Jadi buat lo pecinta bahan-bahan halus seperti ini Pasti bakal suka sih ya Ini harga 150 ribu Masih oke untuk harga 150 ribu Dan sablon nya juga rapi banget seperti ini guys Langsung kita cek yang kedua Ini warnanya abu-abu Nah bahan abu-abunya tuh Bukan yang polos tapi kayak ada teksturnya gitu Walaupun tidak bertekstur ya Cuman patternnya aja yang kayak bertekstur Ini dia 96 Sounds different Sail on 7 Ya emang di tahun 96 mereka Nah ini gue kurang sukanya adalah Karena di bagian sablon yang terang ini Kayak kurang solid ya Jadi kayak masih nembus bahan-bahan si abu-abunya Jadi kayak masih berasa tipis gitu Untuk si sablonnya sendiri Apalagi di bagian yang terang nih Kayak yang kuning Dan yang merah ini masih ada sedikit tembusan-tembusan Warna bahannya Kalau yang biru sih aman ya Ini shell on 7 Juga sounds different Abis itu gak ada wovennya disini Cuman kita lihat Disini ada woven ukuran M Shell on 7 Dan juga di harga 150 ribu Warnanya misty Hang tagnya seperti ini Keras juga Dan kolarnya kecil juga Dan untuk cuttingannya sih Ini kecil ya Tangannya juga pendek Bahannya juga kayaknya 30S ya Karena tipis banget 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 sih Menurut gue ya Karena kemarin gue sempet review Kayak si Vindes juga Kayaknya di 24 Mungkin 30 Atau ini 28 juga mungkin bisa ya Tapi beda aja berasanya gitu ya Kalau ini kayak lebih tipis lagi gitu berasanya Untuk belakangnya juga polos aja Seperti ini Dan langsung kita lihat lagi Si sweatshirtnya kali ya Ini yaudah Sama aja Menurut gue sih Malah lebih bagusannya navy tadi ya Kalau menurut gue Daripada yang si abu-abu ini Karena tiba-tiba ada warna kuning Merah dan birunya itu loh Kuningnya agak kurang Dimana gitu ya Tapi ya oke lah ya Seperti ini ya Kalau lo lebih suka yang mana Coba komen di bawah ya Oke langsung kita lihat Yang terakhir yang warna maroon Ini sweatshirtnya Harganya 350 ribu Kita lihat sweatshirt 350 ribu Seperti apa kualitasnya Dia juga ada wovennya tuh ya Dijahit juga Kita langsung lihat Ini gue beli ukuran L Karena hoodie Eh sorry bukan sweatshirt Ini hoodie ya Hoodie ini aja L aja Menurut gue masih agak kecil ya Harusnya XL kali ya Kayaknya jadi seperti ini Nah untuk sablonnya ini Kayak rubber ya guys Untuk di sini Sounds different Shella on 7 Terus kayak ada wave foam gitu Shella on 7 Shellanya tuh kayak tulisan tangan On 7nya yang kayak Font kaku komputer gitu Nah untuk di bagian Kantongnya ini juga lumayan unik Jadi obras disini Terus baru di obras disini lagi Dan juga disini dikasih woven Dijahitnya tuh Semua edge-nya dijahit Shella on 7 Sama ya untuk wovennya Finest quality 1996 Authentic stuff Superior goods Bahannya ya Cotton fleece seperti ini Hati-hati rontok aja ya Dan juga untuk di bagian Hoodnya Disini juga ada obrasan juga ya Kalian lihat tuh ada detail obras Seperti ini Di bagian tengah hood Ini juga ada obrasnya juga Untuk di bagian wovennya ini Ukuran L SO7 Dan juga disini ada stripes Buat tutupin si obrasnya Supaya gak gatel di belakang ya Dan juga Ada talinya kayak gini Diiket aja Gak ada eggletnya Yang menurut gue Superior goods Gak juga sih ya Standart aja ya Untuk Mercedes Menurut gue sih ini Decent ya Bukan yang kayak kacau gitu loh Dengan harga 30 ribu Lo udah mendapatkan barang asli Dan kualitas yang kayak gini Juga udah lumayan oke ya Dan juga untuk rib di bagian tangannya Memang agak tipis ya Untuk hoodie ini Memang berasa tipis Gak yang puffy banget gitu Ya memang cocok untuk Cuaca Jakarta mungkin Atau Jogja ya Karena kan memang agak gerah gitu ya Jadi kalau pakai Yang tebal-tebal panas bos Ya jadi di belakangnya Seperti ini Polos aja Untuk tangannya semua ini Fittingnya sih Normal fitting ya Ini L aja menurut gue Kayaknya masih pas doang gitu ya Bukan sampai keliatan Look oversize juga Jadi gimana menurut gue 350 ribu Apakah worth it Coba komen di bawah ya Dan juga di bawahnya Ada ribnya juga kayak gini Ribnya memang agak tipis sih Kalau menurut gue ya Untuk di tangan Dan di bagian pinggang ya Memang gak terlalu tebal Ini sablonnya juga kayaknya Agak miring ya Kayak agak terlalu ke kanan ya Kalau kalian lihat sendiri tuh Harusnya kan agak kesidi dikit ya Ini malah agak ke kanan ya Nah sablonnya ini nih Agak miring Atau si hudinya ini Kayak gak di tengah Pokoknya ini kalau kita tarik di aris Ini juga kantongnya Kayak agak gak di tengah sih Jadi simetrisnya masih Agak perlu diperbaiki ya Kalau menurut gue ya Kalau gitu langsung kita lihat Baju-baju ini Gimana fittingnya Pas dipakai Sampai jumpa Oke sudah review gue Mengenai merchandise dari Shell on 7 Gimana menurut lo Apakah seru Apakah menurut lo Ini worth it Harga-harganya Atau lo udah ngiler ya Sebagai fans of Shell on 7 Pengen punya merchandise-machandise juga Kalau lo mau beli Klik link ada di bawah Dan juga jangan lupa Subscribe channel ini Dan komen juga Klik-klik mau gue bahas Apa lagi So Kalau lo suka video ini Klik juga tombol like ya See you next video Stay healthy Stay lucky People